Rahayu Sagung Dumadi Kembali lagi di channel Babat Nusantara Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram Bagian ke 71 Dalam badak itu, Sang Aji telah memasukkan kedua kudanya Karena tiada tonggak atau batu yang mencongakkan diri dari dinding gua Terpaksa ia menghunus pedang Mayor William R. Bevel dan ditancapkan ke tanah dengan sekali tetap Kemudian ia mengikat kendali kedua kudanya sekaligus Hai anak muda, apakah kamu mau tidur bersama kuda? Apakah sekiranya mengganggu paman? Balas Sang Aji bertanya Tidak tidak, sama sekali tidak Gagaseta menyahut dan terus berbaring di tanah Sebentar saja ia mendengkur bagaikan babi hutan Heran Sang Aji mengamat-ngamati Kemudian dengan bercingkat-cingkat ia menghampiri Sekali lagi ia memeriksa dan mengamat-ngamati Dan benar-benar orang tua itu terdijur mendengkur Aneh pikirnya Ia habis berbicara dengan sekuat tenaga Lalu dengan tiba-tiba bisa tertidur begitu gampang Ilmu apakah ini tertarik kepada tingkah laku gagaseta yang aneh itu? Kukira dia benar-benar tidur Kata Titi Sari yakin Ayahku pernah membicarakan tentang suatu ilmu menutup panca indera Yang bisa tahan terhadap segala senjata tajam atau racun Ilmu itu namanya kenyong butet Aku sendiri belum pernah menjumpai seorang yang berilmu demikian Tetapi mengingat dia pernah bertempur berkali-kali melawan ayah Pastilah dia bukan orang sembarangan Dia Titi Sari menganggu Apa perkaranya? Sang Aji minta keterangan Itulah soal orang-orang tua Kamu kenal nama-nama tokoh sakti pada zaman itu Yang pertama Yaikasan Kesambi Kemudian ayahku Kemudian dia gagaseta Dan keempat Seorang tokoh dari perbatasan Jawa Barat Nama gelarnya Kebubanga Hai apakah dia gagaseta yang pernah dipicarakan guruku? Pikir Sang Aji Hatinya terkesiap Lantas saja dengan hormat Ia menjauhi Berkata pada titi Sari setengah berbisik Dulu aku pernah mendengar ketunjung biru Menyebut-nyebut namanya Tak kalah berjumpa Dengan kedua guruku Ah inilah anehnya Apakah di jagad ini Ada suatu peristiwa yang kebetulan? Kenapa aku bisa berjumpa dengan dia? Titis Sari tidak menjawab Dengan berdiam diri Ia menyeduh air panas Dengan tempurung gagaseta Kemudian menghampiri orang tua itu Hai kamu apa? Sang Aji terkejut Ingin ku tahu apakah benar-benar gagaseta Dan apakah dia benar-benar memiliki ilmu kenyang butet? Sahut titis Sari Sekiranya dia berilmu kenyang butet Pastilah kulitnya Tidak mempan Dan dia pun tidak berkeming Sekiranya tidak memiliki Pastilah dia bisa menghindari Sebelum air mendidih ini Menyiram tubuhnya Dan berbarang dengan kalimatnya Yang penghabisan Ia menyiramkan air panas itu Sang Aji terkesia Bukan kepalang Mau ia meloncat Mencegah sedapat-dapatnya Mendadak saja Ia melihat suatu keanehan Orang tua itu seperti tidak mempunyai rasa Ia tetap tidur mendengkur Dan tubuhnya tak berkeming Semenjak kanak-kanak Sang Aji hidup di Jakarta Dan bergaul rapat dengan kompeni-kompeni Belanda Sedikit banyak Cara berpikir orang-orang Barat Terekam juga dalam benaknya Terhadap ilmu-ilmu sakti Tak pernah ia mendengar kabar Kecuali tak kalah Bertemu dengan panambantir Tomoyo Dan mendapat keterangan daripadanya Namun demikian Tak pernah ia yakin Bahwa ilmu yang disebutkan titisari Benar-benar bisa membuat kulit daging begitu kebal Pikirnya Apakah benar ilmu itu Yang melindungi tubuhnya Atau dia penjilman siluman Sambil berjalan kembali ke perapian Titisari berkata Aji Barangkali kamu belum pernah melihat wayang kulit Ya kenapa Kalau kamu sekali melihat Kutanggung akan tertarik Sebab disana Kamu akan mengenal banyak sekali tokoh-tokoh sakti Yang disebut orang kesatria Seorang kesatria Mengutamakan kekesitan Yang kecerdasannya Apabila bertempur melawan raksasa Dia cekatan dan berusaha Jangan sampai kena sentuh Itulah ilmu yang kita pelajari Dan kita kenal pula Tetapi disamping itu Ada pula suatu ilmu Sebagai pakar diri Ya ini ilmu kekebalan Yang disebut ilmu kedotan Barang siapa memiliki ilmu itu Tak gampang-gampang bisa dilukai senjata Itulah yang belum pernah kau kenal Kau percaya tidak? Berlahan-lahan Sang Aji Duduk berjongkok Sambil mengamat-ngamati tubuh Gagaseta Berkata setengah berbisik Pernah aku mendengar pengertian itu Dari panembantir Tomoyo Dan kamu sang sibukan Ya Sekarang kamu telah menyaksikan Kejadian aneh di depan matamu Bagaimana pendapatmu? Sang Aji tak cepat menjawab Ia seperti lagi bergulat penuh selidik Akhirnya berkata melepas nafas Titisari Entahlah Otakku bebal Dan aku merasa dungu Bagiku Kalau aku sendiri belum miliki Dan merasakan sendiri pula Rasanya aku belum bisa mengiakan Entahlah Mengapa aku mempunyai pendapat demikian Tak salah bukan? Titisari meruntuhkan pandang keperapian Ia membungkam Meskipun otaknya cerdas luar biasa Bagaimana dia bisa mengadili ucapan Sang Aji Yang dinyatakan dengan jujur Sang Aji sendiri pun Tak pernah mengira Kalau pernyataan itu Kemudian hari akan terjadi Dia tak hanya memiliki ilmu semacam itu Bahkan akan memiliki suatu ilmu tertinggi di jagad ini Waktu itu Air telah mendidih benar-benar Dengan cekatan Titisari mengadu bubuk kopi Harum kopi mengasap ke seluruh ruangan gua Mendadak saja Hidung gagak seta Bergerak-gerak Belum lagi titisari Selesai mengadukan gula Orang tua itu sudah melesat Dan sekaligus mencabar tempurungnya Dan sekaligus mencabar tempurungnya Aneh dan menggelikan Mau tak mau kedua pemuda itu Sibuk mendukanduga Pribadi pendekar sakti tersebut Ah nona kecil Benar-benar aku takluk padamu Kata gagak seta Setelah menghirup kopinya Hmm Begini lezat Sepuluh tahun lamanya Aku pernah mengadu-ngadu Dapur istana kasunanan dan kasultanan Tak pernah sekali juga Aku menikmati kopi sehebat ini Barangkali Benar-benar kamu anak iblis Setelah berkata demikian Ia tertawa terkekeh-kekeh Kemudian dengan mulut serabutan Ia mencoba menghirup habis kopinya Titisari waktu itu Membuat tiga tempurung kopi Sebenarnya Satu untuk sang aji Dan lainnya untuk dirinya sendiri Tetapi Ketika melihat keserakan gagak seta Ia menyerahkan kopinya Bahkan sang aji dengan hormat Berbuat demikian juga Hai Apa kalian akan menyuapku? Tegur gagak seta Seperti uring-uringan Tetapi Ia menerima juga suguhan Dan dengan sekali hirup Ia menghabiskan riwayat kopi hangat Pada malam itu Hai hai perutku Gagak seta menyesali perutnya sendiri Lantas ia mengeluarkan Seonggok tembakau Dan seikat gelobot Dengan penuh kepuasan Ia menggulung sebatang rokok raksasa Dan disumpalkan ke dalam mulutnya Sang aji Melompat ke perapian Menolong menyalakan Kemudian duduk dengan takjim di depannya Hmm Dengus gagak seta Sambil mengepulkan asap ke udara Aku tahu Kalian begini bersikap baik kepadaku Karena mempunyai maksud yang tidak baik Kalian mau menyuapku Agar aku sudi mengajari sesuatu ilmu bukan? Sang aji hendak membantah Mendadak ia melihat pandang mata titisari Memberi isarat kepadanya Karena itu ia batal sendiri Baiklah tak mengapa Aku telah menenggak kopi Dan semua ikan kalian Rasanya kurang adil Jika aku tak membayar dengan sempantasnya Nah aku ingin Kalian memperhatikan Kepandian macam apa kepadaku Sang aji Menolai kepada titisari Minta pertimbangan Gadis itu Mengangguk kecil Dan mereka berdua Lantas berdiri Paman Tiba-tiba titisari berkata Sama sekali tak kuduka Bahwa paman seorang jahat Jahat Gagak seta heran Paman berpura-pura tidur Untuk mendengarkan pembicaraan kami bukan? Sebentar Gagak seta terhentak Kemudian menangis Baik Aku mendengar semua pembicaraanmu Apa salahnya? Bagus Titisari membalas Kami pun menyuguh Seseorang sekedarnya Karena kami hanya mempunyai beberapa ekor ikan lele Sambel dan kopi Tapi paman mengatakan tidak baik Manakah yang tidak baik? Kembali gagak seta terhenyak Kemudian tertawa Iblis kecil Kau benar-benar licik Serunya Baiklah Aku mengaku kalah Tetapi Seumpama orang membayar Aku masih kurang satu lagi Aku menggerogoti ikan-ikanmu Dan kalian sudah menagih bayarannya Dengan menyiram air panas Aku telah mengirubah biskopimu Nah Untuk ini Aku belum membayar Sekarang Mau kau tebus Dan kau bayar hutang itu Karena aku tak sudi Berhutang budi kepada kalian Paman sudi membayar juga baik Tidak membayar pun baik pula Kenapa? Sebab dalam hal ini Tidak ada jual beli Kalau aku menyiram air panas Bukan maksudku menagih bayaran Sama sekali tidak Tapi semata-mata Karena ingin mendapat keyakinan Apakah paman benar-benar Toko sakti bernama gagak seta? Apa ada yang bakal mal sumuh? Gagak seta memotong Apa ada gagak seta palsu? Titisari tak mau mengalah Dimana gagak seta palsu? Gagak seta tersinggung Kalau paman sudah yakin Tidak ada gagak seta palsu Mengapa paman membicarakan Bekara palsu dan tulen? Untuk ketiga kalinya Gagak seta terhenya Ia mengamat-gamati titisari Secara macermatnya Kemudian tertawa berkakakan Belut kecil Benar-benar kamu seperti anak iblis Serunya kagum Kemudian mengalihkan pembicaraan Baik, nah Kamu anak muda Siapa namamu? Sang Aji yang semenyat tadi Berdiam diri Kemudian menjawab Namaku Sang Aji Dan dia titisari Hmm, nama bagus Kamu mau minta pelajaran ilmu apa? Bilang Aku akan mengajarimu Sejurus dua jurus Sampai bisa Sang Aji diam berpikir Tak tahu dia apakah yang harus dikemukakan Dalam soal ilmu kebandian Tata berkelahi Sesungguhnya pengetahuannya kurang luas Maklumlah Dia hanya menjadi murid jaga saradenta dan wiropati Dalam waktu 4 tahun saja Selama itu Karena terkesa-kesa Kedua gurunya tak pernah memberinya pengertian Tentang macam ilmu Yang berada di persadah bumi ini Paman Gagaseta Tiba-tiba titisari menolong dia berbicara Dia ini seorang laki-laki Yang sok uring-uringan Dia gampang marah Kalau dia kalah bertanding melawanku Dia menggeremengi aku sepanjang hari Sampai kupingku ngeri dibuatnya Hei, kapan aku pernah menggeremingmu? Sang Aji memotong tergagap-gagap Tetapi kakinya Terus dikencet titisari Sehingga taulah dia Bahwa kawannya itu Sedang mengarang cerita burung Maka terpaksa Ia membungkam mulut Gagaseta tertawa Sebagai seorang tokoh sakti Taulah dia Bahwa gadis cili itu Sedang mencari alasan Untuk menutupi kedunguan sang Aji Dalam lapangan ilmu berkelahi Tetapi ia berdiam membungkam mulut Kulihat gerak-geri kalian Bukan seorang sekoblo kerbo Paling tidak Kalian sudah pernah belajar berkelahi 5 tahun Sekarang Coba kalian bertempur Ingin aku melihat Titisari segera mengajak Sang Aji berkelahi Ayo Aji Kita bertempur Bertempur? Sang Aji berbimbang-bimbang Ya bertempur Kalau kamu tak memperlihatkan Seluruh kepandianmu Bagaimana paman gagaseta sudi Mengajarimu Sang Aji menyahut Setelah sejurus dia menimbang-nimbang Tetapi Kalau aku tak pecus Janganlah menyalahkan guruku Semua itu terjadi Karena ketololanku Paman gagaseta Berilah aku petunjuk-petunjuk Yang berguna bagiku Gagaseta tersenyum menjawab Memberi petunjuk 1-2 jurus Tak mengapa Tetapi memberi petunjuk Lebih dari 5 jurus Itu lain perkara Sang Aji Mendengar jawaban orang itu Tetapi belum sempat ia berpikir Mendadak saja Titisari telah menyerangnya sungguh-sungguh Sang Aji benar-benar diserangnya bertubi-tubi Karena tidak berniat berkelahi bersungguh-sungguh Maka ia kena gebuk 4 kali beruntun Berkelahilah yang sungguh-sungguh Paman gagaseta bukan orang sembarangan Dia tahu Kamu berkelahi dengan sungguh-sungguh atau tidak Bisik Titisari Karena bisikan itu Terbangunlah semangat Sang Aji Maka ia terus saja menangkisi gadis Dan sekali-kali Melepaskan serangan Dalam hal tenaga dan keuletan Sang Aji Menang jauh daripada Titisari Maklumlah Selain wata asli Sang Aji telah mengisap getah pohon diwandaru Gerakannya kesit dan kuat Setiap bukulannya Mengandung perbawa Tetapi Titisari pun Bukan seorang gadis sembarangan Dia anak adi pati Karimun Jawa Surang pati Meskipun belum sempurna Setidak-tidaknya Ia pernah mendapat didikan Dan asuhan ayahnya Karena itu Gerak-gerinya luar biasa Aneh dan kesit Ia mengenal macam-macam ilmu Tak kalah ia kena Awas Gertaknya Mendadak saja Dua tangan ditaris Seolah-olah meringaskan diri Kemudian di luar dugaan Ia menyapu tubuh Sang Aji dari bawah Bagus Puji gagak seta gembira Kamu siliman cerdik Sang Aji kena hantam beberapa kali Tetapi ia belum mampu membalas Maka ia mau mendesak Titisari Dengan sungguh-sungguh Tenaganya berlipat ganda Dalam tubuhnya seakan-akan Ada suatu bendungan air Yang hendak membobol tanggul Hanya sayang Ia belum pandai menyalurkan Itulah sebabnya Tenaga yang dasar Hanya tersekap dalam tubuh Seperti air bergula Sekalipun demikian Ia nampak bersemangat Beberapa kali Ia merangsak dan mendesak Kini Titisari benar-benar repot Seumpama bertempur benar-benar Ia akan dapat dikalahkan Sang Aji Dalam waktu 3 jam lagi Maklumlah tenaganya Takkan mampu menandingi tenaga Getah Dewan Daru Gagak seta sendiri Diam-diam heran Pikirnya Anak goblok ini Sepertinya punya mujizat Eh mujizat apa yang dimilikinya Sejalan dengan pikirannya Ia melihat Titisari Kena desak Sang Aji Sampai ke pojok Mendadak saja di luar dugaan Gadis itu Mengeluarkan ilmu simpanannya Ajaran khas dari ayahnya Itulah ilmu meninju udara kosong Yang terkenal dengan sebutan Ilmu Gura Mandala Seorang yang sudah mahir ilmu ini Akan dapat mementalkan seekor kerbu Dari jarak 20 langkah Bisa dibayangkan Betapa dasarnya ilmu ini Konon pada zaman dahulu Yang terkenal memiliki ilmu ini Adalah pahlawan Majapahit Kesan Kusen Dan Adipati Jibang Panolan Arya Penangsang Mereka diceritakan Bisa mengugurkan gunung Dengan sekali hentak Dari jarak jauh Itulah sebabnya Begitu Titisari mengularkan ilmu dasar simpanannya Lantas saja Ia bisa mengatasi kekalahannya Untung dia belum mahir Bahkan belum mengasai Sepertujuh bagian Karena itu Hanya dapat membuat Sang Aji repot Karena gerak-geraknya Dan jurus-jurus Yang aneh luar biasa Enam kali ia berhasil Menghantam tubuh Sang Aji Kemudian meloncat keluar gelanggang Sambil tertawa Titisari kamu hebat Sang Aji kagum Matanya berkilat-kilat Karena girang Waktu itu gagak seta Mengernyitkan dahi Ayah memiliki ilmu kepandian Yang jarang ada tandingan Yang jagat ini Mengapa kamu mengendaki aku Mengajar dua tiga jurus Kepadamu Apakah kamu mau mengolong-olongku? Katanya dengan suara dingin Titisari terperanjat Pikirnya dari mana dia mengenal ilmu ayahku Bukankah ilmu gelora mandalai Ciptaan ayahnya sendiri? Sehabis berpikir demikian Ia segera bertanya Paman Apakah paman kenal ayahku? Mengapa tidak? Sahut gagak seta Dengan suara agak keras Dia iblis Siluman dari Karimun Jawa Sedangkan aku dijuluki orang gagak seta Meskipun namaku sebenarnya Saring Kami pernah bertempur setiap tahun sekali Untuk menguji kebandian Titisari heran Sebagai anak adi pati surung pati Taulah dia Bahwa ayahnya sangat ditakuti orang Ilmunya tinggi Dan belum pernah bertempur Melawan seorang melebih tiga jurus Karena itu diam-diam ia berpikir Dia pernah bertempur berapa kali melawan ayah Ia masih tetap segar bukar Kalau tak memiliki ilmu tinggi Bagaimana mungkin bisa bertanding melawan ayah Kemudian ia mencoba Paman Bagaimana paman bisa mengenalku? Kalau aku belum mengenalmu sebelumnya Bagaimana aku berani menyebut dirimu sebagai anak bis? Coba larilah kamu ke danau Cenggukan mukamu ke permukaan air Pandang matamu Bentuk mukamu adalah alismu Bukankah seperti wajah siluman dari Karimun Jawa? Apalagi setelah melihat cara berkelahimu Hmm, meskipun belum pernah aku berjumpa denganmu Tapi ilmu gelora mandala itu Tak akan muncul di depan mataku Apabila bukan keluarga siluman dari Karimun Jawa Dari seluruh jagat ini Hanya ayahmu yang berdalamnya Titisari mendongkol Mendengar Gagaseta Selalu menyebut ayahnya sebagai siluman Tetapi Ia tahu kalau sebutan itu sebenarnya Adalah tata sikap menghargai ayahnya Maka ia bisa berlagak Tak menghiraukan Paman selalu menyebut ayahku sebagai siluman Maksud paman hendak berkata bahwa ayahku hebat bukan? Memang ayahmu hebat Sahut Gagaseta dingin Tetapi dia bukanlah nomor wahid di kolong langit ini Titisari melompat kecil karena girang dan bangga Katanya nyaring Kalau begitu Pamanlah orang nomor wahid di kolong langit ini Itu pun bukan Banta Gagaseta Pastilah kamu pernah mendengar Bahwa di kolong langit ini Ada tujuh orang yang terkenal Sebagai tokoh-tokoh sakti Bih Inilah gerar berlebih-lebihan Kami Gagasan Kesambi Mangkup Bumi Satu Pangeran Sambernyawa Kebubanga Gai Haji Lukmen Hakim Ayahmu Dan aku Adalah manusana manusia biasa Yang terdiri dari darah dan daging Kami hanya memiliki suatu kepandian sedikit Dan pada suatu kali Pernah mengadu kepandian Ternyata Yang kami akui nomor satu ialah Gagasan Kesambi Dan kedua Pangeran Mangkup Bumi Satu Siapakah Gai Haji Sang Kesambi Titi Sari Minta keterangan Apa yangmu tak pernah membicarakan dia Titi Sari Menggelengkan kepala Aku tahu Tiba-tiba Sang Haji menyela Titi Sari Dan Gagaseta Menoleh padanya Mereka nampah iran Dari mana kamu tahu Titi Sari bertanya Guruku bernama Wiropati Menurut guruku Gai Haji Sang Kesambi Adalah gurunya Jadi dia adalah Kakek guruku Hei Gagaseta terperanjat Jika demikian Kalian ini Minum air dari suatu sumber hebat Mengapa kalian minta pengajaran padaku Benar ayahku seorang berlimut tinggi Tapi dia terlalu angku Kata Titi Sari Aku bahkan diusurnya pergi Hei hei Siluman itu bertambah hari bertambah sesat Maki Gagaseta Titi Sari tak senang Mendengar Gagaseta Memaki ayahnya Di ayahku Tak senang aku mendengar paman Memaki ayah sebagai siluman sesat Gagaseta terjengang Mendengar teguran Titi Sari Kemudian tertawa berkakakan Sambil berkata Bagus Bagus Inilah namanya Si anak berbakti kepada orang tua Tetapi Orang tuaku Menyanyiakan si anak Sehabis berkata demikian Ia menoleh kepada Sang Haji Hei anak tolol Kamu mengaku cucu murid Kekasan Kesambi Tapi kamu tak berdapat Berkelahi dengan baik Entah kakemu itu Hendak mendidikmu sebagai pendeta Atau memang Kamulah yang goblok Akulah yang goblok Sahut Sang Haji Gagaseta terhenyak hiran Sebentar ia mengamat-ngamati Pemuda itu Kemudian berkata Sambil mangut-mangut kecil Taulah aku ini Anak murid Kekasan Kesambi Sudi mengambilmu sebagai murid Karena kamu seorang Berhati jujur Tapi sayang Menjadi seorang pendekar Tidak hanya mengutamakan Kejujuran belaka Ia harus sanggup Mengatasi segala hal Tidak hanya yang nampak terang Tetapi yang busuk pun Harus bisa melihat Dan mengatasi Dengan sekali pandang Bakatmu sangat miskin Karena itu aku hiran Mengapa putri Seorang Adipati Karing Menjawab Sudi berkawan denganmu Sang Haji Tak bersakit hati Dia malah tertawa Titisari pun Tidak tersinggung pula Dengan merendahkan diri Dia menyahut Paman Justru dia tolol Aku senang Bila dia bisa berkawan Dengan Paman Ayahku belum pernah melihat dia Kelak apabila melihatnya Pastilah kawanku ini Bisa membanggakan diri Sebagai teman Paman Gagaseta Aku tanggung Ayahku akan segan Begitu mendengar kawanku Menyebut nama Paman Gagaseta Iblis kecil Maki Gagaseta Kepandian ayahmu Belum kau warisi Sepersepuluh bagian Tetapi sifat iblisnya Telah kau warisi seluruhnya Apakah aku begitu tolol Sampai kena kau Sanjung upuji Kau berdua tak mantas Menjadi kawanku Yang satu goblok Dan yang lain anak iblis Selamat malam Sehabis berkata demikian Dengan suatu kesehatan luar biasa Ia menyambar tempurunya Dan tau-tau tubuhnya Telah melesat ke luar gua Sang aji terjengang-jengang Sampai mulutnya tergopo Dia berdiri tertegun Mengawasi melesatnya Gagaseta Titisari Katanya sejurus kemudian Benar-benar dia seorang yang luar biasa Tabiatnya pun luar biasa pula Sebenarnya Dia seorang yang baik hati Hatinya mulia pula Sahutiti Sari Sambil duduk terhenyak Seperti menghapaskan diri Tetapi sesungguhnya Dia seorang gadis yang cantik luar biasa Dengan ketajaman matanya Dia melihat kuping William Dan kawannya tegak Suatu tanda bahwa binatang itu Melihat sesuatu PEMBICARA 6 PEMBICARA 7 Terima kasih.